Pelatih tim sepak bola pon Papua, Ricardo Salampesi, mulai menjalankan tugas perdana dengan menyeleksi pemain untuk berlagah di ajang prapon ke-21 Aceh Sumut yang dijadwalkan berlangsung bulan Oktober mendatang. Seleksi yang berlangsung di Stadion Mahacandra Uncen ini diikuti oleh 300 peserta dari sejumlah kota dan kabupaten di Papua seperti Kabupaten Merauke, Timika, Wamena, Jayapura, hingga Biagnumfor. Dalam seleksi yang berlangsung selama tiga hari itu, Ricardo Salampesi beserta staf pelatih memilih 30 nama yang dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti pemusatan latihan. Mantan pemain timnas Indonesia dan Persipura itu menyatakan, pemain yang terpilih merupakan pemain yang sudah siap, baik secara fisik, teknik, dan kemampuan, serta sesuai dengan rencana permainan yang sudah disiapkan pelatih. Kita kurang lebih hampir 300 orang, 300 pemain yang ada untuk mengikuti selusi dari yang pertama, yang terpilih 44 orang. Kemungkinan masih ada, hari ini akhirnya masih ada tambahan beberapa pemain dari berbagai daerah, seperti Indoke, Wiena, Timika yang datang untuk menikuti seleksi. Kurang lebih seperti itu, karena melihat waktu yang saat ini saya punya, saya tidak punya waktu yang cukup banyak untuk memilih pemain lebih lama lagi. Itu sebabnya kenapa kriteria yang saya minta adalah pemain yang secara fisik, secara teknik, secara mental, secara taktik sudah siap. Karena memang saya terkejar oleh waktu yang semakin sempit. Mereka akan mulai mengikuti pemusatan latihan pada akhir Agustus mendatang sebagai persiapan mengikuti kualifikasi atau prapon yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Arthur melaporkan dari kota Jaipura, Papua.